Pemirsa masih bersama Pojibu disini dan di video kali ini aku ajak kalian untuk mengenal salah satu tanaman liar di sekitar kita Tanaman ini bernama Getihgetian atau Bloodberry dan kalau kalian penasaran dengan tanaman ini, ikutin terus videonya Rivina humilis atau Getihgetian adalah spesies tumbuhan berbunga dalam famili Petiveria ciae Tanaman Rivina humilis atau Getihgetian merupakan herba menaun atau parennial berukuran kecil yang tumbuh tegak atau menjuntai Merupakan tumbuhan asli Amerika Selatan, Meksiko, Kepulauan Karibaya, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan Getihgetian sekarang tumbuh luas di wilayah tropika lainnya dan sering dianggap sebagai tumbuhan gulma di luar wilayah Amerika Tanaman Getihgetian mempunyai bentuk yang beragam, daunnya terkadang licin sampai halus Tinggi tumbuhan mencapai 40 sampai 100 cm, jarang yang tumbuh lebih tinggi Tanaman ini berkembang baik pada lokasi yang ternaungi dan berbunga sepanjang tahun Bunga tanaman ini bunganya kecil berwarna putih sampai merah muda bucat dan kemudian menghasilkan buah beri berwarna jingga sampai merah mengkilat Tanaman ini mempunyai keunikan di mana bunga putih, buah beri merah, dan dedaunan yang berwarna hijau atau merah muncul pada waktu yang bersamaan Meskipun buahnya dianggap beracun bagi manusia, tetapi burung menyukainya Tumbuhan ini dapat digunakan untuk menarik keberadaan burung di taman atau kebun Penduduk asli barat daya Amerika menggunakan buahnya sebagai pewarna merah Di Meksiko, daunnya digunakan untuk mengobati luka sayat Tanaman geti-getihan merupakan tumbuhan daerah tropis basah Ditemukan di hutan, semak belukar, pinggir jalan, dan daerah terganggu pada ketinggian dari permukaan laut sampai 1700 meter di atas permukaan laut Tanaman geti-getihan merupakan tanaman kurus di daerah sampah, hutan, semak, perkotaan, dan seringkali di tempat teduh Tanaman ini tahan terhadap berbagai jenis tanah dan terhadap semprotan garam dan tanah salin Tanaman ini juga tahan terhadap embun beku hingga 18 derajat celcius Tanaman geti-getihan dapat diperbanyak dengan biji dari buah yang sudah tua Secara vegetatif dapat diperbanyak dengan setek batang Penyebarannya dibantu oleh burung-burung yang memakan buahnya Morfologi tanaman geti-getihan adalah batangnya beralur, padat, dan puber lembut saat muda Batang yang lebih muda berwarna kehijauan dan sebagian besar tidak berbulu Sedangkan daunnya, daunnya sederhana, bergantian, putuh dengan tepi bergelombang Bilannya berwarna hijau muda, bertekstur tipis, bulat telur hingga bulat telur elip Ditopang tangkai daun ramping panjang, panjangnya 10-50 mm Basisnya bulat dan puncaknya runcing Permukaan daun bagian atas gundul dan permukaan bawah ditutupi dengan bulu-bulu beberapa menit Di sepanjang pelepah dan urat utama Sedangkan bunganya berdiameter 2-3 mm, bertangkai pendek 2-3 mm Keempat kelopaknya berbentuk bulat telur, berubah dari putih atau merah muda Menjadi kehijauan saat dewasa, 4 benang sari putih Sedangkan buahnya, buahnya merupakan buah beri mengkilap, kecil, berwarna merah cerah Subglobose berdiameter 4 mm, dengan 1 biji berbuah Berbuah dari hijau menjadi merah, mengkilap saat matang Bijinya berdiameter 2,5-3,5 mm, puber ulen Kandungan senyawa kimia dari tanaman ini adalah senyawa fenolik, flavonoid, saponin, alkaloid, triterpenoid, steroid, tanin, dan lain-lain Dan pemirsa berikut ini adalah beberapa manfaat dari tanaman geti-getihan yang perlu kita ketahui Digunakan untuk tonik usus mengobati masuk angin, diare, gonore, nyeri ovarium, pembersih darah, dan antioksidan Tanaman ini juga bersifat antiseptik dan antiobat penurun panas serta antibakteri Ekstrak buahnya memiliki aktivitas antibakteri terhadap klepsiolab pneumonia dan E. coli Tanaman ini juga digunakan dalam pengobatan pilek, diare, masalah kencing, perut gembung, gonore, dan penyakit kuning Di Sri Lanka digunakan untuk mengobati epilepsi dan disentri Daunnya digunakan untuk mengobati radang selaput lendir hidung dan untuk mengobati luka Mengurangi nyeri ovarium dan membantu menyehatkan rahim Geti-getihan dibudidayakan sebagai tanaman hias di daerah hangat di seluruh dunia Dan dihargai sebagai penutup tanah yang tahan naungan Tanaman ini juga ditanam sebagai tanaman hias dan ditanam di rumah kaca Sari yang terbuat dari buah beri digunakan sebagai pewarna dan tinta sekaligus Dan pemirsa demikianlah sedikit informasi yang bisa aku bagikan ke kalian semuanya Tentang tanaman geti-getihan ini Semoga video ini bermanfaat Kalau menurut kalian video ini bermanfaat Jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe Terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya Video kini aku akhiri dan kita akan ketemu lagi dengan video-video aku selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih